Hai robot jahat novel saya ketiga sedangkan novel pertama reoni terakhir di Banda Aceh saya terbitkan indi dan cetak penelan saja untuk teman-teman masa SMA novel yang kedua cinta telah mati saya tampilkan juga di cuci ketiganya saya tulis waktu saya belajar menulis novel lima tahun yang lalu pertama kali saya menulis sebuah cerita sewaktu masih SD bersama seorang teman suatu hari ketika sedang bermain kerumahnya dia mengejak saya menulis sebuah cerita sebuah cerita saya memang senang berada di kamarnya karena dia punya banyak buku dan konik dia menulis satu paragraf kemudian saya menulis paragraf berikutnya sampai cerita itu selesai saat itu belum terpikir menyiriusi menulis ya iseng-iseng saja kemudian teman saya ini ini pindah dan lagi tinggal di Aceh dan puluhan tahun kemudian setelah bencana tsunami kami terhubung lagi melalui ponsel ternyata teman saya ini masih gemar menulis menulis cerita remaja bikin komik dan juga menerjemahkan karya-karya karya sastralama begitu tahu dia masih senang menulis saya bilang saya juga mau menulis menulis cerita novel tentu saja bukan menulis cerita asal-asalan sepertinya saya kecilkan dulu jadi kemudian saya belajar belajar lagi belajar dari dia belajar dari penulis di Aceh belajar dari teman-teman di komunitas-komunitas yang ada di Facebook tahun-tahun berikutnya terciptalah robot jahat robot jahat saya ikutkan ke beberapa lomba dan pernah juga saya ikutkan ke saling barang dikaji hasilnya ya saya tertawa sendiri begitu sadar bahwa masih banyak sekali kalimat-kalimat dan kata-kata yang belum beres di robot jahat ini saya mulai memperbaikinya pelan-pelan sambil belajar lagi rencananya kemudian mau diikutkan ke sayembara cerita anak dikaji 2019 tapi tidak jadi ya itu tadi masih sangat kacau balau si robot jahat ini nah akhirnya dia berlabuh di lomba novel meski bergenre fantasi robot jahat tetap bersandarkan pada realitas ilmu pengetahuan dan teknologi jadi saya risetnya saat itu baca-baca bacaan tentang e-tech dan sains robot jahat bercerita tentang murid-murid di sebuah sekolah yang mendapatkan tugas merakit robot Andi seorang anak laki-laki berusia 16 tahun tokoh utama dalam cerita ini saat dia bersama teman satu kelompoknya sedang mengerjakan tugas merakit robot dia menerima surel dari seseorang yang menceritakan tentang robot-robot cintanya di masa lalu yang kemudian robot-robot itu malah menjadi jahat dan ingin menguasai bumi kita ini jadi di bab-bab tertentu di robot jahat diisi cerita-cerita dari surel mungkin semacam novel epistolari alur ceritanya dibangun menggunakan cerita dari surat-surat pokoknya serulah nah sobat kriku robot jahat hanya bisa dibaca di kriku kalian bisa akses melalui website atau aplikasinya bisa di-download di playstore jangan lupa follow akun kriku saya dan mari bertualang di dunia robot jahat selamat menikmati